Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketemu lagi sama saya Erisan di cerita seputar kopi Halo, apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan selalu beraktifitas dengan semangat ya Oke, di video kali ini, tapi sebelum saya mulai Saya mau minta maaf dulu sama teman-teman yang merequest saya Untuk mencontohkan ketika saya merosting dengan menggunakan mesin Jadi tahap by tahap Saat ini saya lagi tidak berdomisili di Indonesia Jadi saya berdomisili di Priyad, Saudi Arabia Di salah satu perusahaan kopi Kebetulan mesin roasting yang biasa saya pakai itu Dengan kapasitas yang lumayan besar, 6 dan 15 kg Jadi buat saya agak sulit untuk mencontohkan sama teman-teman Bagaimana proses roastingnya Tapi apa yang saya sharing di video-video saya Adalah memang berdasarkan pengalaman Ketika saya menggunakan mesin-mesin dengan kapasitas kecil Baik itu dengan merek lokal maupun juga dengan merek dari buatan luar Jadi semua itu memang apa yang pernah saya alami Jadi sehingga kalaupun teman-teman mengikuti step-step atau tahapan-tahapan Dari proses roasting yang saya jelaskan di video saya Itu kemungkinan tidak akan jauh berbeda ya Karena kebetulan roasting saya Saya pernah roasting robusta dan juga arabica Jadi sekali lagi saya minta mohon maaf Sama teman-teman yang merequest saya untuk menunjukkan proses roasting Di video kali ini saya mau menunjukkan permintaan Salah satu permintaan Bagaimana penyusutan kopi setelah di roasting Berapa hilangnya bobot kopi ketika setelah di roasting Berdasarkan profile atau warna tingkat kematangan kopi Light, medium dan dark Apakah kalau light roast itu akan hilangnya lebih banyak Atau dark yang lebih banyak kehilangannya So, ikuti videonya bersama saya Erisan Cerita seputar kopi Penyusutan Berapa banyak kopi yang hilang ketika kita Sudah roasting ya Apakah light roast itu kehilangannya sedikit Atau medium atau dark yang mana yang Bobot-bobotnya hilang lebih banyak ketika kopi setelah di roasting Nah, untuk kasus ini tidak selalu bahwa light roast itu akan kehilangan susut Lebih sedikit dibandingkan dengan roasting dark atau medium Jadi tidak selalu seperti itu Ini semua tergantung dari berapa lamanya kita merosting Dan bagaimana proses roasting yang kita lakukan Nah, jadi di dalam roasting itu memang ada beberapa hal yang direkomendasikan Misalkan ketika kita merosting diusahakan jangan terlalu pendek waktunya Ya, supaya proses pemasakan atau pematangan kopi itu bisa cara maksimal Begitu juga tidak direkomendasikan merosting kopi dalam waktu yang cukup lama Karena tadi juga mungkin bisa jadi proses penyusutan kadar airnya Atau proses pengeringannya Itu mengakibatkan kita justru kehilangan rasa-rasa yang seharusnya kita pertahankan Itu sebabnya para ahli roasting baik di lokal maupun di luar Itu selalu berbagi tips and trick bagaimana merosting kopi Supaya hasilnya itu masih memiliki flavor atau rasa Ya, walaupun secara pengertian bahwa kopi itu pahit Itu adalah benar Nah, jadi buat teman-teman semua Terutama yang masih belajar tentang roasting Bahwa penyusutan dalam proses roasting itu tidak selalu Berdasarkan warna profile roastingnya Light, medium, ataupun dark Nah, jadi sebenarnya tergantung berapa panjang kita ketika melakukan proses roasting Nah, jadi disini saya mau jelaskan sedikit sama teman-teman Kita ketika kita merosting kopi Itu seperti kayak kita menjemur Menjemur baju atau juga menjemur kayu Ya, jadi adanya proses pemuayan atau kehilangan bobot kadar air Diakibatkan karena proses pemanasan Nah, jadi Nah, ini saya mau jelaskan ketika Jadi misalkan kalau roasting kopi itu Ya, kopi terbagi Terdapat dalam bagian lapisan luar dan bagian lapisan dalam Ya, kalau saya gambarkan ini ada misalkan Ini adalah bagian luar dan ini adalah bagian dalam Nah, ketika kita kopi akan di roasting Itu kadar airnya kan yang direkomendasikan adalah 10-12% Kadar air yang terkandung di dalam biji kopi Nah, jadi ketika kita merosting Bahwa kadar air yang ada di dalam biji kopi itu sebanyak 12% Nah, makanya ketika kopi mulai masuk ke drum dalam proses roasting Maka ada tahapan-tahapan yang kita sebut dengan dehydrasi Lalu ada perubahannya Kadar jat asam menjadi gula yang disebut dengan myelot reaction atau yellowing Dan juga nanti ada proses yang disebut dengan developing time Nah, jadi ketika tahapan-tahapan itu kita lalui Maka disitulah proses kopi mulai kehilangan bobot atau berat Beratnya ya Jadi karena air yang terkandung di dalam biji kopi itu mulai rilis atau keluar Nah, bagaimana proses itu keluar Dan seberapa banyak sih musik kita kehilangan bobot Itu ada beberapa pakar kopi yang mengatakan bahwa Kalau ketika kita ingin masih memiliki tekstur atau rasa kopi yang dihasilkan setelah di roasting Maka jangan sampai kadar air yang ada 12% itu sampai habis semua Atau 0 ya, sampai kering sekali kopi Nah, jadi minimal diusahakan adalah masih tersisa sekitar 5% sampai dengan 6% Ketika hasil akhirnya Nah, sehingga kalau kita masih bisa menyisakan kadar air sebanyak 5% sampai dengan 6% Atau maksimal 7% Maka kopi masih memiliki tekstur Nah, bagaimana sih caranya kita mengetahui kehilangan bobot Kadar air itu persentasenya kita setelah ngerosting Kita akan selalu menimbang berapa hasil akhirnya Nah, dari hasil akhir itu Maka kita bisa melihat seberapa banyak persentase kehilangannya Nah, misalkan kalau kita ngerosting 1 kg Ya, 1 kg Lalu jadinya 800 gram misalkan Ya, setelah jadi 800 gram Maka ini kan susutnya kurang lebih sebanyak 20% Ya, 20% Nah, 20% Itu kurang lebih Berarti kan tidak habis semua Kadar air yang ada di dalam kopi itu Jadi masih ada Karena kalau habis semua Misalkan kalau kita ngegoreng 1 kg Misalkan kita sampai kosong kan betul Nah, hasil akhir ini akan menunjukkan seberapa banyak kadar air yang hilang Ya, bisa saja misalkan 1 kg Itu bisa saja menjadi 500 gram Bisa Itu saya pernah mencoba Saya dengan proses rosing yang cukup panjang Sehingga kopi itu menjadi kering sekali Menjadi kering sekali Sehingga bobot dia jauh-jauh hilang Kehilangan bobotnya dia Tetapi hasil akhir dari rasanya Itu saya juga kehilangan rasa-rasa yang seharusnya saya pertahankan Seperti rasa manis Juga rasa asamnya Ya, juga kandungan minyaknya Karena di dalam kopi itu ada banyak sekali jad Misalkan ada karbohidrat Ada protein Ada lemaknya Ya, ada juga vitaminnya Nah, kita usahakan jangan sampai hilang Nah, jadi ketika kita nge-roasting Nah, lapisan ini makanya Kenapa ada beberapa teknik Ketika kita nge-roasting itu Misalkan memulai apinya pertama besar Nah, tujuannya adalah Dia ingin bagian luar dari si kopi ini Atau dia mengeluarkan kadar airnya itu dengan cepat Ya, jadi dia ingin menurunkan kadar air Di kopi itu lebih cepat dulu Sehingga proses pemuaian atau pelepasan kadar airnya itu lebih cepat Lalu, setelah kadar airnya mulai lepas Atau misalkan Biasanya indikatornya ditunjukkan dengan warna kopi keputihan Ya, setelah warna mulai putih Dia mulai misalkan mengecilkan apinya Sehingga dia mengurangi panas Yang mengakibatkan proses pengeringannya juga Atau penyusutan kadar airnya berkurang Lebih lambat Nah, setelah Misalkan melalui fase ini Memasuki ke fase developing time Misalkan Nah, mereka lebih mengecilkan api lagi Sehingga daya panasnya berkurang juga Nah, tapi juga ada Misalkan yang di awal Memulai ngeroasting dengan api kecil Sehingga proses pelepasan Kadar air yang ada di biji kopi juga Terkesan lambat Tetapi misalkan di tengahnya Dia mulai membesarkan api Jika mengecepat Jadi dia mengatur proses pematangan Biju kopi ini secara bertahap Misalkan Awal itu kita akan mematangkan bagian luar dulu Di tengah proses roasting itu Kita akan mematangkan bagian tengahnya Dan Di bagian akhir atau di proses developing time Kita akan mematangkan bagian dalam Nah Jadi Warna Hasil akhir Baik light, medium, atau Tidak Selalu Berulut Tidak selalu mengatakan Bahwa tidak selalu Bahwa light rose itu Kadar airnya Lebih sedikit kehilangannya Atau Medium Bisa saja Misalkan light rose Warnanya light Tapi ketika kita ngeroastingnya panjang sekali Lama Dengan api kecil Justru itu kehilangan kadar airnya juga Banyak Ya Jadi sebenarnya gini Kalau mau mengukur Kita lakukan dengan hal yang sama Proses yang sama Misalkan kita ngeroasting dengan waktu 12 menit Misalkan Nah Dari 12 menit ini Kita tentukan level matangnya Light, medium, dark Nah Kalau prosesnya sama Lalu hasilnya nanti kita atur Nah disini baru kita bisa katakan bahwa Light rose Itu akan kehilangan kadar airnya lebih sedikit Medium Di urutan kedua Dan dark rose akan lebih panjang lagi Ya Jadi sebenarnya Kalau prosesnya sama Maka Pasti Light rose akan lebih sedikit Tapi kalau misalkan Proses roastingnya tidak sama Yang satu kita roasting dengan waktu 10 menit Yang satu kita roasting dengan waktu 15 menit Ya Misalkan yang 10 menit kita dapatkan dark Itu mungkin Ya tergantung hasil akhirnya Misalkan suhu terakhirnya di 220 Walaupun di roasting dengan 10 menit Jadi Bagian luarnya matang Tapi bagian dalamnya enggak Jadi bagian luarnya itu gelap Tapi dalamnya belum matang Itu bisa saja Ya bisa saja juga kehilangan kadar airnya Tidak banyak Karena di dalamnya masih Basah Ya Atau misalkan Kebalikannya Kita roasting dengan waktu yang panjang Hasilnya dark rose Ya Tapi misalkan juga Bagian luarnya gelap Bagian dalam juga cukup kering Maka Itu juga kadar airnya akan kehilangan lebih banyak Nah jadi Buat teman-teman Tergantung prosesnya ya Jadi Maksud saya jelaskan Tergantung prosesnya Kehilangan kadar air itu tergantung prosesnya Jadi Jangan selalu mengatakan bahwa Light rose Bahwa kadar airnya itu Kehilangan lebih sedikit Dan dark rose atau medium lebih banyak Semua tergantung bagaimana prosesnya Ya Lamanya proses roasting Dan tahapan-tahapan yang Teman-teman lakukan Atau lewati Nah jadi Di sini saya mau bilang lagi Jadi bahwa Berapa banyak Persentase kehilangan Kadar air setelah di roasting Tergantung berapa lama Proses roasting yang kita lakukan Dalam hal ini waktu Ya Dan bagaimana juga Teman-teman Membagi tahapan tingkat kematangannya Misalkan proses pengeringannya Ya Bisa saja teman-teman Teman-teman di awal itu Merosting dengan api besar dulu Seperti yang tadi saya bilang Sehingga bagian luarnya Itu lebih Atau proses Pelepasan kadar airnya Itu lebih cepat Lalu di bagian tengah Dari proses roasting Teman-teman Mengecilkan api Sehingga proses Pelepasan kadar airnya Juga lebih lambat Dan di akhirnya Lebih kecil lagi Itu juga akan Mengakibatkan Bobotnya Tapi Yang bisa saya sarankan Di sini adalah Jangan sampai Kan kita memulai dengan 12% Ya Di hasil akhirnya Itu usahakan Masih ada tersisa Di antara 5 sampai dengan 7% Jadi jangan sampai Kopi yang teman-teman Roasting terlalu kering Sehingga teman-teman Akan kehilangan Tekstur Atau Rasa yang justru Kita perlukan Ketika kopi diseduh Karena di dalam kopi itu Ada 4 rasa Pahit Manis Asam Dan asin Jadi Kita juga mau Rasa-rasa ini Masih ada Ketika kita Meminum Ketika kita Meminum kopi ini Rasa-rasa ini Masih ada Jangan hanya Dominan pahitnya saja Nah jadi Buat teman yang nanya Seberapa banyak Persentasinya Tergantung ya Jadi berapa banyak Kehilangan kadar air Tergantung dari proses Roasting yang kita Lakukan Jadi usahakan Tingkat kematangan Kopi Biji kopi itu Diatur Jadi jangan sampai Bagian luar dan bagian dalam Sama matang semua Ya Atau Bagian luar saja matang Tapi dalamnya enggak Atau juga Kopinya terlalu kering Nah jadi Ini yang bisa saya sharing Sama teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat Video ini Dan buat yang bertanya Mudah-mudahan Pertanyaannya terpengar Atau jawaban Yang saya kasih cukup memuaskan Jadi ikuti lagi videonya Bersama saya Yarisan Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kopi Indonesia Terima kasih telah menonton